Mantan Kabak Oks Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar disangsi pemberhentian tidak dengan hormat PT DH atau dipecat karena menembak mati kasat reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Sangsi itu dijatuhkan saat tersangka Dadang menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 November 2024, malam. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya menjatuhkan dua sanksi kepada AKP Dadang Iskandar karena telah menembak mati kasat reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Kemudian sanksi kedua, kata Sandi, adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH sebagai anggota Polri. Dadang pun menerima dan tidak mengajukan banding atas dua sanksi yang diputuskan Majelis Sidang KKEP itu. AKP Dadang Iskandar awalnya tampak dibawa ke ruang sidang dengan mengenakan seragam kepolisian, namun kedua tangannya terborgol. Setelah Majelis Sidang membacakan dua putusan kepada Dadang, dan sidang dinyatakan selesai, dia pun langsung diperkenankan untuk memakai baju bertuliskan Patsus Divkropampilri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!